Pada scene yang berbeda, Kinshi sedang istirahat, namun ia malah bermimpi sedang tidur dengan memeluk Yang Hua. Tak berhenti di sana, setiap kali Kinshi memejamkan matanya, ia akan terus-terusan memimpikan Yang Hua. Dari berada di kamar mandi berdua, sampai Yang Hua yang tidur bersender di bahunya. Keesokan paginya, Yang Hua mendapati sebuah surat di meja makan, yang bersihkan ucapan selamat pagi. Dan Kinshi yang sudah menyiapkan sarapan untuk Yang Hua. Hal tersebut membuat Yang Hua menjadi salting. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini, kalian akan mendapat ringkasan-ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan marathon kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film She and Her Perfect Husband, episode 11-15, versi Bioskop Singkat. Melanjutkan part sebelumnya, di rumah Yang Hua sedang mengobrol dengan Kinshi. Saat itu, ia memberitahu satu hal kepada Kinshi. Bahwa ibunya akan berkunjung ke rumah itu. Hal itu menjadi jaminan ibunya, bahwa Yang Hua memang akan benar-benar hidup bahagia bersama Kinshi. Namun, Kinshi dengan kepitarannya, ia memiliki ide yang dapat ia lakukan nantinya. Di sisi lain, ibu Yang Hua sudah berada di rumah Kinshi. Saat itu, ia melihat setiap detail ruangan beserta isi dari setiap sudutnya. Saat ibunya sedang melihat kamar, ia malah menemukan bungkus alat pengaman yang ada di lantai. Bahkan tersimpan juga di dalam laci dengan jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membuat ibu Yang Hua menjadi kesal, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Yang Hua saat itu masih tidak paham atas kelakuan ibunya, dan ternyata itu semua adalah ulah Kinshi. Pada scene yang berbeda, Kinshi menemui Mei Mei. Saat itu, Mei Mei mendapat telepon dari Vivi Pan, selingkuhan suaminya. Ternyata Vivi Pan mengajak Mei Mei untuk bertemu. Akhirnya, mereka pun bertemu di sebuah cafe. Di sana, Vivi Pan dengan bangganya memamerkan bagaimana sikap Wenyu kepada dirinya. Dan ia juga memperlihatkan kemesraan mereka berdua lewat telepon di hadapan Mei Mei. Namun, Mei Mei hanya santai saja mengetahui itu semua. Mei Mei juga mengatakan bahwa ia sudah memahami maksud dan tujuan Vivi Pan bersikap seperti itu untuk apa. Semua itu dilakukannya karena ia mengira bahwa Wenyu memiliki banyak harta kekayaan. Padahal, semua kekayaan itu dibawah kepemimpinan Mei Mei. Tak berselang lama, Kinshi pun datang. Saat itu, ia menjadi pengacara Mei Mei. Dan ternyata Vivi Pan mempunyai identitas asli, yaitu bernama Iyu Fenghe. Dengan keahlian Mei Mei dan Kinshi, akhirnya mereka pun berhasil mempermalukan Vivi Pan. Mei Mei juga puas karena sudah menamparnya lebih dari sekali. Kemudian, Wenyu pun diusir oleh Vivi Pan. Karena selama ini mereka tinggal bersama dan Wenyu menumpang hidup dengannya. Setelah itu, Wenyu pun pulang ke rumah orang tuanya. Ia mengadu kesakitan dan bersikap seperti orang yang sangat menderita kepada ibunya. Tak berselang lama, Mei Mei pun datang. Saat itu, Wenyu merengek dan merayu Mei Mei agar mereka tetap bersama. Dan tidak jadi bercerai. Akhirnya, Wenyu dan Mei Mei pun kembali pulang ke rumah bersama. Di sisi lain, Yang Hua yang sudah bangun di pagi hari yang cerah langsung menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Kinshi. Saat itu, Yang Hua bersikap sangat manis dan mengajak Kinshi makan malam bersama. Di firma hukum, Kinshi bertemu dengan Li Dai. Ia meremehkan suami Kinshi yang tidak bekerja. Dan seperti biasa, ia terlihat sangat iri dengan Kinshi. Karena mengetahui Kinshi yang disiapkan bekal oleh Yang Hua. Tak berselang lama ternyata, terjadi sesuatu di firma hukum. Ibu Ling kembali mendatangi firma hukum untuk meminta mereka menjadi pengacaranya. Demi mengatasi masalah yang terjadi pada Rau Magnolia. Di firma hukum, semua yang ada di sana dipusingkan dengan kasus yang sedang Rau Magnolia hadapi. Mereka berusaha untuk sebisa mungkin menolak kasus tersebut. Karena kasus itu adalah kasus yang besar dan melibatkan banyak orang di dalamnya. Setelah rapat itu selesai, tiba-tiba Li Dai dan Kinshi memperlihatkan keakraban mereka berdua di depan rekan kerjanya. Mereka juga sebisa mungkin menghindari kasus tersebut. Namun mereka tetap meminta asistennya masing-masing untuk mencari tahu mengenai kasus itu. Di sisi lain, Yang Hua sedang berolahraga bersama Cai Liang. Saat itu, Yang Hua menceritakan banyak hal. Salah satunya adalah ia yang ingin pindah dari rumah Kinshi. Namun, Cai Liang memberinya saran untuk tetap tinggal di sana dan membayar sewa. Karena mungkin saja hubungan mereka bisa lebih dari hanya sekedar kerjasama biasa. Pada scene yang berbeda, Kinshi dan Yang Hua sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Namun, Yang Hua beberapa kali melarang Kinshi untuk membeli makanan karena satu dan lain hal. Sampai Kinshi mengatakan bahwa Adam dan Hawa membuat masalah karena memakan apel. Perkataan itu tidak diterima oleh Yang Hua. Ia mengatakan bahwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa bukan karena memakan apel, tetapi karena mengingkari janji. Pada saat yang bersamaan, ternyata Wu Fei dan Tao juga berada di tempat yang sama dengan Kinshi dan Yang Hua. Tak berselang lama, akhirnya mereka berempat pun saling bertemu. Namun, keadaan menjadi sangat canggung. Dan saat itu, Kinshi baru mengetahui jika Wu Fei adalah tunangan dari Tao, mantan kekasihnya. Pertanyaan yang diajukan Kinshi kepada Tao San itu, membuatnya kembali mengingat saat-saat indah bersama Kinshi. Tanpa disadari, ternyata ia sampai melamun karena hal tersebut. Sipat Halisha. Di perjalanan pulang, Kinshi hanya terdiam di mobil. Saat itu, Yang Hua mengira bahwa Kinshi masih belum bisa menerima jika mantan kekasihnya sudah memiliki tunangan. Dan akan menikah. Ternyata, pemikiran Yang Hua itu salah. Kinshi malah sedang memikirkan kasus Romagnolia yang juga ada hubungannya dengan Tao. Di sisi lain, Zhao dan Ping mendapati Ibu Ling yang sudah tidak ada lagi di kamarnya. Hal tersebut membuat ia sangat panik dan langsung menghubungi Yi Hui selaku orang terpenting di firma hukum. Kabar hilangnya Ibu Ling itu pun akhirnya sampai kepada Li Dai dan Kinshi. Pada scene yang berbeda, saat makan malam bersama, Wu Fei masih terus-terusan menceritakan Kinshi kepada Tao. Wu Fei sebenarnya sangat mengagumi Kinshi, walaupun pada awalnya ia tidak menyukai atasannya tersebut. Pada saat itu, mereka semua masih disibukkan atas perginya Ibu Ling secara diam-diam. Namun, bukti CCTV memperlihatkan bahwa kepergian Ibu Ling ini bukanlah ingin bunuh diri, karena gelagatnya yang sangat tenang. Di sisi lain, Kinshi dan Yang Hua pergi ke bandara. Akhirnya, ia pun menemukan Ibu Ling dan langsung mengabarkannya kepada Yi Hui. Ternyata, saat itu Ibu Ling sedang menunggu suaminya yang baru kembali dari luar negeri. Namun nihil, saat itu ia malah dibohongi oleh suaminya. Ibu Ling pun sangat sedih. Kinshi yang juga berada di sana langsung membantu menenangkan Ibu Ling. Kemudian, Ibu Ling pun kembali bersama Zhao dan Ping. Suasana pun akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Saat itu, akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Namun, saat di lift, Kinshi sudah tidak sanggup lagi menahan ngantuk. Akhirnya, ia bersender di bahu Yang Hua. Sampai pintu lift terbuka, Kinshi masih tetap tertidur. Akhirnya, Yang Hua pun menggendong Kinshi. Lalu menidurkannya di ranjang, sembari melepaskan sepatu dan tas Kinshi. Keesokan harinya, Yang Hua kembali menyiapkan sarapan. Saat itu, mereka makan sambil ngobrol mengenai betapa pentingnya menjaga kesehatan di tengah pekerjaan yang sangat padat. Tak berhenti di sana. Akhirnya, Kinshi memperbolehkan Yang Hua untuk tinggal bersamanya. Namun dengan bayaran uang sewa yang digantikan oleh Yang Hua. Bahwa ia harus membersihkan rumahnya. Di sisi lain, terlihat bahwa Mei Mei dan Wen Yu sudah hidup kembali sebagai pasangan suami istri. Dan mereka pun sangat romantis. Di firma hukum, Yi Hui menugaskan Kinshi dan Li Dai untuk mengurus kasus Rauh Magnolia oleh Yi Hui. Dan pada saat itu, Kinshi pun mengadakan rapat bersama para rekan kerjanya. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Tao. Ia bersama temannya juga sedang mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut. Saat itu, Yang Hua sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Temannya itu adalah salah satu korban Rauh Magnolia. Dari situlah, ia menjadi sedikit banyak mengetahui tentang Rauh Magnolia. Pada scene yang berbeda, Kinshi dan Li Dai akhirnya mendapat sedikit informasi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan pemilik Rauh Magnolia. Dan banyak yang sudah mereka gadaikan. Pada akhirnya, mereka merasa semua itu seperti jebakan. Saat itu, Wu Fei merasa sangat sedih karena pertemuannya saat itu di pusat perbelanjaan dengan Kinshi. Membuat ia seperti dijauhi oleh Kinshi. Di firma hukum, Kinshi, Li Dai, beserta para rekannya masih belum berhenti untuk terus menyelidiki tentang kasus Rauh Magnolia. Mereka menyelidiki secara detail dari semua sudut yang mereka curigai. Saat itu, Yang Hua menghubungi Kinshi bahwa ia akan menjemputnya. Namun, telpon mereka terputus. Disebabkan oleh Tau yang juga menghubungi Kinshi. Untuk memintanya bertemu membicarakan Rauh Magnolia. Tak lama kemudian, akhirnya Kinshi pergi menemui Tau di basement firma hukum. Namun, ia malah diikuti dan dicegah oleh dua orang penjahat. Beruntungnya, saat itu ia sedang menelpon dengan Yang Hua. Tetapi Yang Hua tidak mengetahui jika Kinshi sedang dalam bahaya. Tak berselang lama, akhirnya Tau mencoba membantu menyelamatkan Kinshi. Namun, ia gagal. Dan malah menjadi perkelahian di antara mereka. Di saat yang tepat, Yang Hua pun berada di sana. Dan ia langsung menolong Kinshi serta Tau. Tak lama kemudian, akhirnya pihak kepolisian pun datang. Untuk membantu mengamankan kericuhan tersebut. Namun, setelah itu, mereka malah berdebat hanya karena ingin menaiki mobil bersama. Pada akhirnya, mereka tetap pergi bersama dengan Kinshi yang menyetir mobil selama di perjalanan. Selama di perjalanan, Tau dan Kinshi membicarakan perihal hutang piutang Romagnolia. Kinshi dan Yang Hua berhenti di Laoson. Karena Kinshi yang sudah tidak sanggup lagi menahan lapar pada saat itu. Yang Hua salfok dengan luka yang ada di tangan Kinshi. Dan ia pun langsung mengobatinya. Hal tersebut juga dilakukan Kinshi yang melihat ada luka di wajah Yang Hua. Karena itu, mereka berdua menjadi salah tingkah. Tak berhenti di sana, Yang Hua kembali menyelamatkan Kinshi dari bahaya. Sampai Yang Hua tidak sadar bahwa ia sedang memeluk Kinshi. Di sisi lain, Tau pun pulang ke rumah. Ia melihat Wu Fei yang menunggu kepulangannya sampai tertidur. Saat itu, Wu Fei yang mengetahui bahwa Tau terluka menjadi sangat khawatir. Namun Tau langsung menenangkannya. Dan ia juga menceritakan penyebab ia terluka. Pada scene yang berbeda, Kinshi sedang istirahat. Namun, ia malah bermimpi sedang tidur dengan memeluk Yang Hua. Tak berhenti di sana, setiap kali Kinshi memenjamkan matanya, ia akan terus-terusan memimpikan Yang Hua. Dari berada di kamar mandi berdua, sampai Yang Hua yang tidur bersender di bahunya. Keesokan paginya, Yang Hua mendapati sebuah surat di meja makan yang bersihkan ucapan selamat pagi dan Kinshi yang sudah menyiapkan sarapan untuk Yang Hua. Hal tersebut membuat Yang Hua menjadi salting. Di firma hukum, para karyawan sedang membicarakan perihal ada seorang wanita yang ingin dicelakai oleh segerombolan pria. Dan mereka sedang mengira bahwa wanita tersebut adalah Kinshi. Tak berserang lama, Lidai pun masuk ke ruangan Kinshi. Ia mendapati ada seseorang yang memakai jubah kembang. Ternyata itu adalah Kinshi. Kemudian, Yi Hui memanggil Lidai dan Kinshi. Saat itu, ia meminta untuk mereka berdua meninggalkan kasus Romagnolia. Karena kasus itu akan menimbulkan masalah besar nantinya. Dan Yi Hui sendiri yang akan menangani masalah tersebut. Saya mau menemukan orang-orang yang berdua meninggalkan kasus Romagnolia. Dan mereka berdua meninggalkan kasus Romagnolia. Pada saat itu, Kinshi menghubungi Yang Hua untuk meminta pendapatnya tentang pilihan yang harus ia pilih untuk tetap melanjutkan kasus tersebut atau tidak. Namun, Yang Hua menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Ia berkata bahwa sebenarnya Kinshi hanya perlu dukungan darinya, bukan jawaban atas pilihan mana yang paling baik. Sebab Kinshi adalah pengacara yang baik dan sudah pasti memiliki pilihan yang baik pula. Kemudian, Kinshi dan Lidai mendatangi Ibu Ling dan Zhou Danping. Saat itu, mereka mengatakan bahwa bersedia menjadi pengacara pribadi Ibu Ling. Akhirnya, mereka sudah memiliki hubungan yang baik dan bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan misi rahasia bersama. Namun, saat itu ternyata Lidai sudah mengetahui kebenaran perihal pernikahan Kinshi yang hanya pura-pura. Hal tersebut terbongkar karena Ibu Yang Hua yang menghubungi Lidai dan memberitahu semuanya. Saat itu, Kinshi sama sekali tidak bisa berkutik. Di rumah, Kinshi memberitahu hal tersebut kepada Yang Hua dan Yang Hua menanyakan ide apa lagi yang akan dilakukan. Namun, saat itu Kinshi juga sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi, ada hal yang sangat membuat Kinshi terkejut, yaitu saat Yang Hua mengajak Kinshi untuk benar-benar menikah. Di sisi lain, Kinshi sedang berkumpul bersama keluarganya, namun terjadi kericuhan di antara mereka. Karena saat itu, istri dan mantan istri ayahnya juga ada di sana. Tak lama kemudian, suasana pun mencair saat mereka sudah berada di meja makan bersama. Suasana baik itu pun ternyata tak bertahan lama karena ulah Wenyu. Ia mengatakan di hadapan semua anggota keluarga bahwa adiknya itu sebenarnya sudah memiliki pacar. Hal tersebut membuat semua anggota keluarga sangat terkejut karena Kinshi berpacaran secara diam-diam. Pada scene yang berbeda, Yang Hua secara mengejutkan mendatangi kedua orang tuanya untuk meminta izin menikahi Kinshi. Namun, ibunya masih tidak merestui mereka. Tetapi, ayahnya sangat mendukung Yang Hua. Ibu Yang Hua masih merasa kecewa karena kebohongan yang dilakukan Kinshi. Tetapi, Yang Hua membela Kinshi dengan sepenuh hati di hadapan orang tuanya. Sampai ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Kinshi. Di sisi lain, Kinshi sedang disidang oleh ayahnya. Karena Kinshi yang sudah melakukan kesalahan sebab berpacaran secara diam-diam, ternyata keluarga Kinshi mempunyai aturan untuk tidak memperlakukan perpisahan jika sudah menikah. Kecuali perpisahan maut. Hal tersebut yang membuat Kinshi tidak ingin menikah sampai-sampai ia membangkang pada ayahnya sendiri. Jadi, itulah pembahasan drama Cina She and Her Perfect Husband episode 11-15. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Terima kasih sudah menonton!